PT. SMS tanggapi kabar tak jalin sinergi dengan Apri Tolitoli. Direktur PT. Sulteng Mineral Sejahtera alias SMS, Ahmad Sumarling, menanggapi maraknya informasi bahwa pihaknya tidak bersinergi dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia alias Apri Tolitoli. Hal itu ia sampaikan dalam konvensi pers di Cafetan Aris Jalan Juanda, Kota Palu, Senin Siang kemarin. Untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh Fandi Ahmad. Ya, selamat malam. Baik, kan Fandi mungkin bisa dijelaskan ya, seperti apa PT. Sulteng Mineral Sejahtera dalam menanggapi hal tersebut? Ya, baik salam. PT. Sulteng Mineral Sejahtera atau SMS kemarin menggelar konferensi pers dengan melibatkan puluhan media yang ada di Cafetan Aris Jalan Juanda. Konferensi pers yang dilakukan dalam hal terpenanggapi maraknya pemberitaan yang dinilai sangat menurutkan pihak perusahaan. Seperti di antaranya adanya media yang menuliskan bahwa pihak PT. SMS dalam menjalankan pilot proyek di Desa Oyong itu tidak berkerja sama dan bersinergi dengan asosiasi penambang rakyat atau Afri Cabang Tolitoli. Direktur utama PT. SMS Ahmad Sumarling menurutkan bahwa sama dengan Afri Cabang Tolitoli sejak 2021. Di mana dalam perjalanannya ya SMS itu berhasil membentuk kurang lebih sekitar 20 Responsibility Mining Community atau Direktur utama PT. SMS Pembantah bahwa adanya media yang menuliskan WPT. SMS itu tidak berkerjasama dengan siap Afri dalam menjalankan pilot proyek di wilayah Desa Oyong. Direktur utama PT. SMS Ahmad Sumarling menurutkan bahwa siapnya telah bekerjasama dengan dengan Afri Cabang Tolitoli sejak 2021. Di mana dalam proses perjalanannya, SMS berhasil membentuk sekitar 20 Responsibility Mining Community atau RMC lengkap dengan kempatan hukum, kemisir dan juga MCWP para anggotanya yang berjumlah total sekitar 400 400 orang. Namun belakangan juga bahwa Ahmad Sumarling orang mengetahui ternyata RMC ini tidak diatur dalam regulasi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tahun 2020 tentang mineral dan juga batu barang. Sehingga siapnya kemudian menjalankan komunikasi lagi dengan siap Kementerian Desa sehingga mengganti penggunaan RMC ini menjadi badan usaha milik desa atau BUMDES yang sudah menjadi program pemerintah. Sehingga alat ini yang membanta bahwa adanya peningan dari pihak Afri Cabang Tolitoli bahwa PT FMS tidak menjami sinergi dengan Afri dalam menjalankan proyeknya. Sebaliknya, Ahmad Sumarling menurutkan bahwa ada sedikit miskomunikasi internal Afri Cabang Tolitoli sebab sinergi setelah berjalan sejak 2021 dan yang memberikan statement bahwa tidak adanya kerja sama itu merupakan pengurusan yang baru. Dan pada kesempatan itu, ia juga mau wanti-wanti kepada media untuk tidak memberitakan atau menyerotik pemerintah perusahaan tanpa adanya konfirmasi dari narasumber yang bersangkutan. Bahkan dia tidak segan-segan akan melaporkan media tersebut ke Dewan Per hingga ke Kepulsiat terkait dengan penjemaran nama baik jika ada media yang menuliskan atau menyerotik kinerja PT FMS tanpa adanya konfirmasi. Demikian, salam. Baik, Tribuner sebelum mengakhiri laporan dari Fandi Ahmad kami akan menyajikan video terkait Direktur PT FMS tanggapi kabar tak jalin sinergi dengan Afri Tolitoli. Berikut videonya untuk Anda. Pertama-tama, mungkin perhormat penghormatan saya yang bisa dikulis sesuatu yang terang yang telah mengenai pemerintahannya begitu masih di Kota Padu dan menjadi suatu yang terang. saya menggunakan kesempatan ini sekali karena dan dikeluarkan informasi yang keluar sebagiannya terkait informasi dengan saya sebagiannya lagi itu saya yang belum sempat diminatinya setelah saya menjelaskan, saya mau bukankan sesuatu teman-teman pertanyaan, dan yang juga meminta rekomendasi jadi tidak ada yang memperlihatkan sesuatu yang spesial dan rekomendasi ini diterbitkan untuk siapakah putra putri suara setelah yang tengah mengambil latar untuk berbuat seperti PT SMS saya minta orang pertama yang menolong, orang pertama yang menerima anak-anak di suara suara setelah yang berlaku di suara setelah melakukan kerja pemberdayaan kalau dilihat hanya sekedar royong, tidak perlu saya bisa rekomendasi tapi ini buat suara setelah dan hari ini saya sampaikan juga saya tegaskan kembali bahwa kalau rekan-rekan yang punya diri yang sama, punya misi-misi, punya tujuan yang sama dengan saya, Aracul Andi saya pandang untuk bergabung ke PT SMS kita galakan proyek ini, kita galakan mengerjakan ini untuk pembangunan semua bergerak baik Tribunas, itu tadi laporan dari Rekan Fandi Ahmad terkait Direktur PT SMS, tanggapi kabar tak jalin sinergi dengan Apri Tolito terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!